Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Kemana saya bertumbuh Nats pembimbing hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7 Demikian firman Tuhan Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10 Demikian firman Tuhan Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Sebagian orang menua dengan memiliki sifat menarik Sementara sebagian lainnya menua dengan memiliki sifat Suka menggerutu dan pemarah Kita perlu mengetahui kemana kita bertumbuh Karena kita semua akan tambah tua Seseorang tidak akan menjadi mudah tersinggung dan pemarah Hanya karena bertambah tua Penuaan tak seharusnya membuat kita menjadi suka mencela Dan mudah marah Tak begitu Tampaknya kita menjadi pribadi Seperti yang sudah kita bentuk selama ini Paulus menulis Siapa yang menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan Tetapi siapa yang menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal Galatia 6 ayat 8 Mereka yang membantu orang lain demi kepentingan diri sendiri Dan hanya memikirkan diri sendiri Menabur benih yang akan menghasilkan tuayan Berupa kesengsaraan dalam diri mereka dan orang lain Sebaliknya mereka yang mengasihi Allah Dan memudulikan sesama Menabur benih yang kelak Akan menghasilkan tuayan Berupa sukacita CS Lewis berkata Setiap Anda membuat keputusan Sebenarnya Anda mengubah inti dari diri Anda Yaitu bagian diri Anda yang turut membuat keputusan Menjadi sesuatu yang agak berbeda dengan sebelumnya Kita bisa menyerahkan kehendak kita kepada Allah Setiap hari Sambil memohon kekuatan darinya Untuk hidup bagi dia dan sesama Ketika dia bekerja di dalam diri kita Sifat-sifat yang menarik dan kebaikan Akan tumbuh dalam diri kita Maka kita perlu bertanya Kemana saya bertumbuh Yang lebih pasti dari panen musiman adalah Panen pikiran dan perbuatan Seperti benih yang ditabur tangan Itulah tuayan yang kita kumpulkan Benih yang kita tabur hari ini Menentukan jenis buah yang akan kita tuai esok hari Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati